selamat menikmati pelajaran semula tentang cara menggunakan tali wissel dan wissel tali wissel dan wissel tali wissel boleh digantikan sebagai gari maupun gari ataupun kain anduk kain anduk saya ada bawa juga tapi kain anduk ni syarikat tidak lukankan tetapi kalau kita mau beli boleh beli untuk kebunan sendiri disini juga ada beberapa peralatan yang saya gunakan seperti sil pembaris dan juga kabel tie untuk sekiranya kejadian kebakaran di lokasi tidak perlu tiup wissel ni untuk supaya staf itu keluar daripada bangunan kita tiup cara seperti ini apabila dapat syarat seperti itu kita kena telepon bomba yang bertekatan balik bomba selepas itu telepon kepada pegawai dan kepada penyelia bangunan dan pastikan pastikan anggota yang staf yang berada di dalam semua keluar di tempat yang sesuai yang telah diaskan seperti bulatan H kumpul di sana kira berapa orang staf sekiranya ada staf masih ada di dalam bagi maklumkan kepada pegawai bomba bagi tahu tuan untuk makluman tuan ada seorang staf berada di dalam terperangkap di dalam biar bomba yang ambil tindakan kita jangan ambil tindakan tetapi kalau api tu masih kecil atau kita nampak kita apa ni mula sedar lebih awal baru asap dia mengeluarkan asap kita boleh menggunakan pemadam api tetapi kalau tidak dapat untuk apa untuk menggunakan pemadam api tu makin 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 lama makin besar kita keluar daripada bangunan jangan jangan tunjuk ero lah satu lagi tentang keselamatan perlu dijaga dan kenderaan semua alihkan daripada tepi bangunan perlu tepikan supaya pihak bomba boleh boleh melaksanakan tugas dengan baik oke untuk sekiranya berlaku kecurian habis pencuri ni dia akan pencuri ni dia akan survei tau tempat tu dia akan survei dalam beberapa malam dia ingin memastikan jam berapa pengawal tu buat rondaan dan juga jam berapa dia berada di pondok pengawal setelah pengawal buat rondaan disitulah dia akan masuk ke dalam atau macam cuaca cuaca hujan disitu juga pencuri akan ambil kesempatan nah kesempatan jadi habis pencuri tau bila hujan pengawal tidak mau keluar semasa rondaan dia akan keluar jadi kita kena memastikan juga lah bukan setakat kunci jam kita kena ronda bila tidak kunci jam pun kita kena ronda juga untuk memastikan keadaan lokasi untuk syarat syarat secara kecurian dia seperti ini kita kena tiup sebanyak dua kali tapi yang kedua tu dia akan panjang sekalilah jam bermaksud ada kecurian tetapi memandangkan lokasi kita cuma satu orang satu lokasi yang berkawal kita tiada dua orang sebaik-baiknya kamu jangan bunyikan wisil dahulu kamu apabila kamu nampak kamu mencurigakan benda apa ni tempat yang kamu mencurigakan yang tempat kamu curiga lah kamu kena buat buat tidak tahu dulu kamu akan cari tempat yang sesuai untuk berhubung dengan pegawai dan tiap pelanggan bagi makluman terlebih dahulu terlebih dahulu lah selepas tu pegawai akan sampai baru kamu buat macam biasa lah yang saya pergi meronda apa semua selepas tu kamu buat merondaan balik tanpa bawa trekking nero sampai di tempat tu kamu akan bunyikan wisil saya akan datang dan sebalik itu pun saya akan berhubung kepada pihak polis itu sebab pencuri tidak akan mencuri satu orang sebab benda yang diangkat berat dia perlu pakai dua orang atau tiga orang untuk mengangkat sesuatu oke oke tentang kecurian lalu lintas lalu lintas sekiranya kalau ada macam lawatan atasan datang ke sini dan lalu lintas terlalu sesat cara menggunakan wisil dia seperti berikut itu kau tahan kalau kamu mau bagi dia lalu seperti itulah oke dan pastikan pastikan ruangan parking parking staf jangan terlalu rapat sebab kita takut kereta staf tercalar atau pastikan lalu lintas itu jangan terhalang semasa semasa lawatan oke betul tentang wisil sudah sekarang kita berahli kepada tali wisil tali wisil kita tali wisil ini boleh digantikan untuk alat ganti gari sebagai gari lah sebagai gari kita boleh menggunakan tali wisil kita boleh menggunakan sil kita boleh menggunakan kabel tie oke sini saya akan tunjukkan sekiranya kita sudah bergelut dengan dengan pencuri untuk kita mengikat pencuri menggunakan tali wisil ini seperti begini yang tadi yang yang ini kita akan masukkan ke tangan sebelah kiri selepas itu pusing pusing dan begini selang selang baru ikat dengan simpulan bunga genti supaya polis mudah untuk membuka ikatan dan simpulan ini perlu belajar dengan FPM seperti begini oke ini cara dia cara mengikat tapi sebaik-baiknya apabila kamu ikat biar di belakang untuk unit CIT unit CIT akan selalu ditukalkan seal seal pun untuk alat ganti sebagai garim kita boleh disimpulkan macam ini garim jari dari gini di belakang benda di tajam jari dari jenis selepas itu bila sampai balai mungkin polis akan gunting dia akan bagi kepala seal saja oke tentang niktai kabel 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 kita ambil kabel kabel masukkan ke ibu jari ibu jari penjenayah atau pencuri tersebutlah baru sil kuat kita tarik ini tapi dia akan bukan di depan belakang ibu jari sekarang ini oke ibu jari pun susah coba kalau di bagi ini kalau di belakang dia dapatkan itu sebaiknya pengawal sediakan satu satu kabel 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 untuk masukkan dalam poket sebab apabila kita bergelut dengan dengan penjenayah atau pencuri kita sukar tau sukar untuk melepaskan tali whistle yang ada di dalam di badan kita sebab apa tidak apa kalau kita ada dua orang kalau satu orang memang sukar memang sukar tapi kalau ada kabel kita boleh ambil daripada poket gari itu jalan yang pantas pintas cepat tapi bayangkan kalau kita bergelut bergelut dengan pencuri kita sempat kita buka kau kunci tangan dia takkanlah tangan sebelah mau kekuatan tangan kita sebelah tidak sama dengan dua tangan jadi kita kena stand by ini yang tapi kalau anggota bertugas dua orang yang bertugas dua orang dalam satu ship mudahlah kita tanggalkan tadi whistle tapi kalau satu orang perlu sediakan cable tie ataupun cable tie dia jenis besar lah yang jenis begini yang besar begini ada jual kita gulung dalam gulung macam ni contoh lah contoh kita letak dalam bag bila ada kecurian berlaku kita bergelut sama pengawal dengan dengan pencuri kita boleh buka tarik tapi kalau yang ini memang susah lah untuk kita lepaskan tadi oke itu tentang tentang garim dari whistle ini juga boleh kita gunakan sebagai pengganti untuk kain anduk kain anduk seperti ini kain anduk seperti ini tapi syarikat tidak bekalkan jadi kita perlu pakai apa yang adalah isteri badan badan lutar oke pasto pembaris nih dia paling bagus besi lah habis kalau plastik ada setengah pengawal dia bosan-bosan dia pukul-pukul di atas bijak terus pecah tetapi kalau besi dia still apa ni dia aluminium dia pukul pun dia tidak akan pecah dia cuma bingkuk dan pembaris ini kita boleh guna pakai untuk sekiranya ada kecemasan sekiranya berlaku staf patah tangan gak apa kita boleh guna benda ni lah cara dia can ini kita masukkan ke lubang yang ini oke oke dia bentuk beginilah dia seperti jerat oke yang ini tadi yang disini pula kita akan tetap di siku bagian siku staf tu lah yang patah tangan tadi apabila patah berlaku kepatahan tangan disinilah saya tunjukkan kalau begini dia tidak penyokong disini membahayakan pesendo dia akan mengalami kesakitan dan jangan buat begini kalau kamu buat begini bila patah disini tulang akan jatuh ke sini mungkin sukar lah untuk apa untuk pesendo bertahan staf kebertahan kesakitan apa ini mengalami kesakitan yang terukar tetapi cara yang betul yang beginilah kita letak begini oke ini cara yang betul kita boleh bawa pesendo ke hospital yang terdekat kalau sekiranya patah disini sekiranya patah bagian ini lengan 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 ini atau jari pusing letak disini ini boleh cari benda-benda lain untuk membantu membantu dan disini juga kita boleh adjust adjust kedudukan dia bila dia rasa sakit di bawah kita boleh naikkan ke atas begini oke dia beginilah kita simpul oke dia akan jadi macam itu sekiranya bagian penggelangan sini patah ataupun jari oke paham paham benda ini kita boleh guna pakai untuk penggunaan sendiri pun boleh di rumah pun boleh tanpa kain alur begitu juga kaki kaki kita boleh kita boleh gunakan benda ini juga kaki kita kena letak bagian sini patah selepas itu kita ikat kita ikat kita akan usung usung seseorang itu meletakkan kaki tersakit di atas kaki kita dan ikat baru kita bawa dia ke hospital oke setakat ini itu sejalah latihan kita pada petangnya mungkin kita akan ulang kaji pelajaran tentang menggunakan peralatan-peralatan yang dibekalkan oleh pihak syarikat kepada pengawal keselamatan habis ada pengawal keselamatan tidak tahu menggunakan tali wissel dan wissel orang tahu pakai benda itu yang tergantung di badan dan baju mereka terima kasih comadabu comadabu do selamat menikmati